Sejumlah rumah mengalami kerusakan akibat hujan disertai angin kencang di Kota Bogor pada Minggu 13 Oktober 2024. Salah satu lokasi yang terdampak ialah di wilayah Kejabatan Tandah Sareala dan Kejabatan Bogor Barat. Ketua Pelaksana BPBD Kota Bogor Hidayatullah mengatakan ada 8 rumah yang mengalami kerusakan akibat hujan dan angin kencang itu. Pohon tumbang yang mengakibatkan tiang listrik roboh hingga menimpa 2 atap robah warga. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ED, tim BPBD juga sudah turun untuk memberikan penanganan. Angin kencang melanda wilayah Bogor Barat, segera gede dan lumang jaya. Ini terjadi sekitar pukul 14 lewat 30 ini informasi yang kami terima dari hari. Memang dampak dari Pijada ini ada 6 titik yang hari ini sedang kami tangani adalah pohon tumbang. Yang sama-sama kita lihat barusan, pohon tumbang yang mengakibatkan tumbangnya pohon yang listrik. Dan hari ini Alhamdulillah dengan kerjasama yang baik antara tim gabungan dan selama PLN, itulah kita lakukan emakkuasi. Alhamdulillah, hari ini kita proses penanganan, penerangan kembali oleh pihak. Itu nimpah apa Pak? Sebenarnya pohon tumbang jenis rambutan itu menimpa tiang listrik yang mengakibatkan satu balkon rumah warga terdampak. Alhamdulillah sampai sejauh ini kita akan asesmen, belum ada informasi, jatuhnya korban jiwa. Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan yang lainnya gimana Pak? Sudah termonitor? Hari ini ada 4 titik di wilayah Pencada dan Mekarwangi, ada 3 rumah yang atapnya terbawa angin, sedang ditangani oleh teman-teman, hari ini sedang disana ditangani. Kita lakukan asesmen, segera berkoordinasi dengan dinas terkait, segera lakukan penanganan dilanjut. Kalau untuk total rumahnya yang terdampak ada berapa Pak? Spesial luruhan? Hari ini berarti setelah data dari menang perjadian yang mengakibatkan rumah sekitar 8 rumah terdampak. Bagian atap, tapi terus kami lakukan penyusuran, bisa bertambah dan bisa tetap ke tim terus melakukan penyusuran pasca hujan, setai angin. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.